Patrick yang dulu kita kenal seperti ini Sekarang telah berubah menjadi seperti ini Patrick, kamu kenapa? Dan kenapa susumu bertama besar? Kita nggak tahu apa yang terjadi sama Patrick selama ini So, langsung aja kita akan bermain potrick snap Para penumpang yang terhormat, kencangkan sabuk pengaman kalian Karena game ini akan seram sekali Let's go! Dan kita sudah berada di rumah Patrick ya Ternyata rumah Patrick tidak sejelek yang ada di film ya guys ya Banyak ruangan juga Oke, kita akan mulai dari kamar mandinya si Patrick Kamar mandi seorang bintang laut Oh, ada Patrick zaman purba guys Dan lihat ya, walaupun rumahnya itu dari batu Tapi sangat estetik sekali ya Tempat mandi dari batu, tempat berak dari batu Tisu pun dari batu, semuanya serba batu ya Dan disini ada potret keluarga Patrick, ini kan bukan keluarga lu, ini manusia Lu kan bintang laut Mungkin kita akan langsung aja berbicara dengan si Patricknya ya Gambaran Patrick tidur seminggu kayak gini ya Dia menyapa kita, oke Hai Kita disuruh membersihkan rumah si Patrick Oh, kita tukang bersih-bersih coy Ternyata coy, oke Let's start with the living room Kamu bisa mulai dari living room Let's set the cardboard to the storage room Dan taruh kotak itu di storage room Eh Creepy banget, Cok Setiap pergerakan kita diawasin Nanyi palingnya 360 derajat, lu lihat Gue nggak tau ya kenapa Patrick jadi seperti ini Apakah karena dia dibully oleh sepongbob Atau dia dibully oleh Squidward, ya Kita taruh dulu kotaknya di storage room Uh, estetik juga ya ternyata ya si Patrick Di gudangnya ada patung beginian coy, gokil juga Ini gue yakin banget si Patrick pasti lagi tersakitin guys Tapi nggak tau karena apa coy Kayak mukanya tuh lesu, lunglai Matanya sipit, kayak gue ya Tapi yaudahlah ya Kita cuma pekerja disini ya guys ya Mau gimana lagi Lihat Patrick yang dulu bahagia seperti ini mukanya guys tuh Apa mungkin Patrick ditinggal oleh orang tuanya Kita nggak tau ya Kayaknya dia ditelantarkan deh Gue mau keliling-keliling dulu lah Ke dapur Patrick kayak gimana Oh my god Bagus coy, rumahnya coy Nggak sejelek yang di film Demi apapun, lihat tuh Gue kira selama ini Patrick jorek ya Ternyata rumahnya tertata dengan rapi juga guys Bahkan ada ruangan buat tamu juga Seperti apa? Wah, ada kamar buat tamu juga coy Ini kayaknya kamar Patrick Dan ini kamar untuk tamu ya Apakah ini kamar untuk kita? Oh my Kasur dari batu Lu bayangin Apakah nggak sakit Itu tunggu Sebaiknya kita cepat mengerjakan tugas kita guys Supaya kita bisa dapet duit Dan cabut dari sini Ya karena kayaknya Patrick ini Sedang tidak bersahabat dengan kita coy Gue tuh paling benci game horror yang bikin kaget Pas kita lagi lengah ya Contohnya kayak gini nih guys ya Dia ngapain tiba-tiba nyamperin kita coy Oh sekarang disuruh bersih-bersih Padahal gue belum selesai ngangkat kartboxnya coy Yaudah lah ya, ayo kita bersih-bersih aja dah Ngikutin dah Namanya juga dibayar anjing Apa yang harus gue bersihin coy Nuh, boxnya masih ada sisa tiga guys Coba ya, gue kelarin dulu deh Kerjanya nggak boleh setengah-setengah ya guys ya Nanggung anjing Ntar dia bayar kita juga setengah-setengah lagi coy Satu lagi Yuk Patrick lu nonton apa sih dari tadi Nonton gambar warna putih doang Kok juga bingung anjing sama si Patrick Udah nih Tolong, gue dibekap anjing Gede banget tetehnya Patrick kalau ngomong nggak perlu sedekat ini kali Udah yaudah Udah Oke, kita disuruh tunggu disini Dan dia bakal dateng lagi Dan gue bilang masih ada beberapa tugas di rumah ini Terus dia bilang berhenti bicara Dan tunggu disini Lu mau ngapain gue, Patrick? Tunggu, apa? Siapa yang datang? Hey, Mr. Krabs Hey, Patrick Mr. Krabs Nelfon pantik Ada urusan apa menaik kacau? Tunggu, Mr. Krabs Tunggu, Mr. Krabs Tangan dan tidur Apakah itu cuma mimpi buruk guys Oke, ini udah gak masuk akal nih ya Patrick temennya sendiri Anjir, anjir Di bekep co Sama si putnya si Gary Anjing Kayaknya gue harus mencari jalan Oh, udah, misalkan Oh, no Ini dia Penjara yang ada dalam mimpi kita Patrick Gue boleh pergi aja gak? Ya, lu jangan ngikutin gue ya Disitu aja ya Oke Ini jalan keluarnya dimana sih? Kita kan masuk dari atas Ya, kagak datang ke atas dong Patrick Padahal sponsor Sudah baik sama lu Tapi lu apain anjir? Apa yang kamu lakukan di sini? Gak ngapa-ngapain Jangan masuk ke sini Oke Bersihkan dapur Oke Boleh gue lewat lagi gak? Aduh, gak bisa dikasih lewat gak sih Gede banget loh, anjing Sekarang kita disuruh Membersihkan dapur ya Oh my God Kotor banget Kok tiba-tiba bisa sekotor ini? Bentar, ini keju kok Kayak teksturnya Kayak kulit spons, Bob ya? Apa cuma peeling gue doang ya, guys ya? Yaudah lah ya Kita bersihin dulu coy Masukin ke sini ya Keju-kejunya anjir Perasaan tadi gak seberantakan ini Bisa tiba-tiba seberantakan ini Apa dia ngerjain kita coy ya? Yang gue gak paham Kenapa keju ini dimasukinnya ke air coy ya? Apakah tong sampah Oh my God, Patrick Gue udah gak kaget lagi Yaudah, kalau lo mau liatin gue kerja Mungkin Patrick mikir kita gak bakal kerja ya Kalau gak dilatih nih ya, guys ya Kurang ngajar emang si Patrick Lo liat, gue bener-bener kerja Anjing gue bersihin Lo santai aja, Patrick Gue kalau dibayar mah gue kerja orangnya Slow, gak makan gaji buta coy Nih, tuh, dua lagi Kok digampor, anjing? No, Spongebob Are you afraid of me? Namanya adalah Spongebob Bukan Spongebob Gary Gary-nya udah mati, guys Spongebob-nya udah sekarat Lihat, no, matanya merah Mereka semua ditusuk, coy Kita harus nanya ya Kenapa dia bisa menjadi seperti ini, coy Tenang, Spongebob Gue gak takut sama lo Apa yang kamu lakukan di sini? Aku membersihkan rumah Berapa lama kamu di sini? Seven days Juhari Oh, Mr. Krabs Oh, my God Oh, my God Patrick sama Mr. Cap Mereka sedang merencanakan apa, coy? This is the point What? This is the guard Now take it for half the price This is really funny Apakah kita boleh jual? No, take the full price No, you take it for half the price Okay, come, Mr. Krabs Mr. Krabs, mata lo kemana? Oh, my God, guys Wait Eh, ngapain? Jangan bang, ampun, bang Bang, bang Gue coba tunggu apa sih Kok ketawa bareng? Eh, lu di Sandra sama Patrick Lu bukan temennya, kocak Oh, my God What happened to me? Tomorrow at night Patrick will be asleep And we will run away from him And agreement Sleep now Okay Jadi selama ini si Spongebob Menyimpan kunci ya, guys Dia gak bisa pakai kunci Karena tangannya di ini, coy Disekep Dan dia minta tolong kita Supaya bantuin dia, coy Listen, look at the fat Patrick Very fat Shut up Very fat Stop No Oh, my God Patrick Do you want to say something? Responsible Rest in peace Oh, my God Oh, my God Inikah kelarinnya Squidward Kenapa bisa di Patrick Dan sejak apa Patrick bisa main All right Patrick sudah tidak ada Kita harus menjalankan misi dari Spongebob ya, guys Spongebob sudah memberikan kita kunci Dan tugas selanjutnya adalah Membunuh potrik, coy Ternyata gue udah di luar ruangan, guys Dan kita harus membunuh potrik Supaya tidak ada korban selanjutnya Dan gue masih gak tahu Motif apa si potrik Bunuh semua temen-temennya ya, guys Ini masih ada pistol Bisa kita ambil, kah? Pistolnya untuk membunuh si potrik Harusnya bisa dong, woy Bisa kan, tuh kan Oke Kita sudah mendapatkan pistol Here we go Pistolnya 7 peluru Satu peluru pun cukup untuk menembak Bintang laut ini ya, guys Di bagian mana kita akan menembak Dia yang langsung mati, coy Di sini ya Aduh, kasian banget sih Gue nembak mulutnya langsung Oh my god Ya Ternyata Kayaknya Emang Patrick Walaupun jadi jahat Tetap gobloknya ke bawah ya Segampang itu membunuh Patrick Oh my god Who are you? Kenapa, coy? Oke That's it Lagian Pistol udah habis nembak Tuh disimpen Jangan lu letakin Sekarang senjata makan tuan, kan lu? Oke, guys Jadi itu dia ending dari potrik snap Dimana kita berhasil membunuh si potrik ya Dan bikini bottom kembali bahagia Tapi semua orang bikini bottom sudah meninggal Tapi masih ada potrik snap 2 Kalau kalian mau gue mainin Like, comment, dan subscribe Kalau rame Kita lanjut potrik snap 2, oke? So, thank you banget yang udah nonton Para penumpang yang terhormat Terima kasih telah bergabung di Airlines kami See you on the next video Ternyata gak serem ya gamenya Kira-kira ini serem Kira-kira ini serem ya gamenya